Angka penularan dan kematian sapi akibat virus PMK terus meningkat di Kabupaten Potrogo. IBRD mendesak pemerintah bisa memberikan uang pengganti sapi yang mati akibat virus berbahaya tersebut. Aktivitas pemakaman hewan ternak sapi akibat PMK di Kecamatan Pundak menjadi pemandangan sehari-hari selama hampir satu bulan ini dari awal ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Potrogo. Saat ini hewan ternak sapi sudah diangka 6.000 ekor yang terjangkit virus berbahaya ini. Sedangkan di Kecamatan Pundak sendiri sudah 5.000 ekor yang tertular dan 500 di antaranya mati. Ini dari pagi sampai jam siang ini sudah ada 5 ekor yang mati. Sejauh ini sepertahuan warga apa Pak? Apa yang tahu? Kematiannya tinggi itu penyebabnya apa begitu selain masalah PMK itu? Sebenarnya untuk pengobatan juga sudah, tapi kematiannya biasanya pasca penyembuhan. Jadi setelah diobati, jaga 4 hari, tidak sedang makan, tapi tidak tahu kelihatannya sudah langsung mati. Terus ini kan pukulan telak untuk warga peternak, apalagi warga Bapak sebagian besar peternak. Seperti apa Pak kondisinya Pak? Untuk warga saat ini dari segi ekonomi sangat cukup sekali. Dan meskipun sudah mendapat pengobatan, sutikan, tapi di situ masih butuh perawatan. Dan perawatan itu dikatakan sembuh kalau sudah satu bulan. Karena kemarin ada yang sapi sudah dinyatakan sembuh, tapi ternyata malah mati juga. Ini kondisi yang lain juga sakit masih banyak Pak? Masih banyak, tapi dari 935 ekor yang terpapar PMK ini belum bisa dikatakan sembuh. Oke, saat ini kita kan berada di daerah yang memang masyarakatnya peternak sapi perah. Kalau kita melihat di dua desa ini, di Budak Pulon dan Kerisek ini, tingkat kematiannya masih tinggi. Jadi, kami atau saya pribadi melihat bahwa ini kelihatannya malah belum puncaknya. Sehingga kami berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga ternaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, di pemerintah daerah kami mendorong untuk terus obat jangan sampai telat. Yang pertama itu ya untuk pemerintah. Yang kedua, kita harus berkoordinasi terus dengan provinsi dan pusat untuk menyampaikan realita yang ada di lapangan. Sehingga ketika ini akan menjadi kasus nasional, insya Allah nanti ada harapan kami itu seperti COVID-19 yang menimpa di manusia itu. Sehingga ketika pemerintah pusat sudah menetapkan seperti COVID-19, maka anggaran-anggaran dari pemerintah juga akan nyampe kepada peternak ini. Harapan kami nanti setiap ternak yang mati ini ada uang ganti untuk ternak yang mati tadi. Sudah jatuh tertimpa taga. Itulah yang dirasakan para peternak di kecamatan yang berada di ujung timur bumi reok tersebut. Selain harus kehilangan hewan ternaknya yang harganya hingga puluhan hingga ratusan juta, mereka harus kehilangan penghasilan saat harian kurban dan penjualan susu samprah yang mestinya menjadi penghasilan setiap harinya. Ega, Patria, JTV, Ponroko.